Pencobaan berat tengah dialami oleh Warta Kusuma, mantan baik tengah timnas sepak bola Indonesia yang fenomenal di era 1980-an. Sosei sang istri wafat pada gamis 29 Februari 2024 lalu. Ia terpaksa dilarikan ke rumah sakit pada Sabtu 2 Maret 2024 karena diabetes setiap kampung. Tubuhnya melemah sehingga harus menjalani rawat inap di rumah sakit umum daerah Bekasi Timur. Di tengah musibah yang ia alami, mantan rekan-rekannya kalah membela klub warna agung Tempo dulu datang membantu. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Raksan Zanisi Manjurang, wartawan Warta Kota. Rekan Raksan Zanisi silakan laporan dari Anda Rekan. Ya terima kasih rekan Yustina. Dapat kami laporkan bahwa pencobaan berat tengah dialami oleh Warta Kusuma. Beliau merupakan ex-back tengah timnas sepak bola Indonesia yang fenomenal di era tahun 1980-an. Sosei istrinya wafat pada gamis 29 Februari 2024 lalu. Ia terpaksa dilarikan ke rumah sakit pada Sabtu 2 Maret 2024 lalu karena diabetesnya kampung. Tubuhnya melemah sehingga harus menjalani rawat inap di rumah sakit umum daerah Bekasi Timur. Di tengah musibah yang ia alami, mantan rekan-rekannya kalau membelah klub warna agung Tempo dulu datang membantu. Sebuah aksi solidaritas lewat penggalangan dana dilakukan oleh Patra Katridahalan dan kawan-kawan untuk mengurangi weban dari Warta Kusuma. Kata Patra, Warta Kusuma merupakan idola di era 80-an karena sosok pemain tersebut sederhana serius dan operasi sehingga terpaksa pensiun di eranya. Dan saat itu sosok Warta Kusuma menurutnya adalah salah satu aset untuk sepak bola nasional. Kemudian Patra juga berharap bahwa pengurus PSSI saat ini bisa memerhatikan mantan legenda Timnas, khususnya Warta Kusuma. Nah, diketahui Warta Kusuma sempat dioperasi tahun 1987, namun karir sepak bolanya tak bisa terselamatkan kala itu. Sementara itu, mantan rekan satu tim dari Warta Kusuma bernama Ari Basiman mengatakan bahwa banyak kenangan yang ia lewatkan dengan sosok kelahiran 1962 tersebut. Dimana di klub warna agung, sosok Warta merupakan sosok yang sangat dihormati. Kemudian sosok pemain yang super handal dan sampai sekarang menurutnya belum ada pemain yang bisa menggantikan sosok dari Warta Kusuma di posisi bertengah. Kemudian ia yang menganggap Warta Kusuma sebagai seorang kakak dan selalu pergi bersama berharap sahabatnya tersebut bisa segera sembuh. Dan hal itu pula yang membangun semangat di sosok Warta Kusuma dimana kepada kami dirinya mengatakan bahwa ia ingin sembuh dan langsung menuju lapangan. Ada pun maksud perkataannya langsung menuju lapangan adalah untuk memberikan semangat kepada rekan-rekannya bahwa seorang Warta Kusuma masih seperti yang dulu dengan sikapnya yang gigih. Ada pun memang di dalam rumah sakit dapat dilihat bahwa tangan kiri dari Warta Kusuma di posisi menerima insulin untuk memberikan kekuatan kepada betangku yang punya tinggi kisaran 185 cm ini. Dan kami juga mencoba mengkonfirmasi kepada PSSI dimana PSSI punya yayasan bakti sepak bola Indonesia yang ditujukan untuk para legenda timnas. Dan tadi kita mengkonfirmasi kepada area Sinulingga namun saat ini belum mendapatkan respon. Dan akan kami edit selalu informasi dari Jakarta kembali ke studio Rekan Justina.